Kita akan terjerumus dalam berbagai fenomena, misalkan kita bisa merokok Walaupun di rumah itu kita tidak mengenal rokok, tapi ketika kita ada di lingkungan yang suka merokok Kita akan terjerumus, lama-lama kita dikira Kita ada dalam sauran, kita suka dengan bola sekolah, kita suka dengan miras Kita suka dengan set bebas, saya harus beromong ini Karena memang ini hal yang tidak bisa ditemukan, ini terjadi Dan sedang merambat kemana-mana Karena itu sebagai alam Tuhan, kita harus memisahkan diri dari hal-hal demikian Supaya kodasi diri kita sebagai orang kristes alam Tuhan itu tetap ada Kalau kita pilih teman yang rajin belajar, suka membangun, suka menguatkan Otomatis dia akan mendorong diri kita untuk terus mengasihi Tuhan Karena itu anak-anak, kita semua, kita punya masa depan yang disiapkan oleh Tuhan Jangan kita sia-siakan kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak berguna Kita sia-siakan masa muda kita dengan kehebatan kita, dengan kekuasaan kita, dengan pandai yang kita Sehingga Iblis mau menjadi alat kejahatan dari diri kita Mari Bapak Ibu Guru, kita berdungan kehidupan Tuhan ini juga yang datang kepada kita Untuk bagaimana kita bertanggung jawab, menjadi seorang pendidik, menjadi sahabat Mari kita buka pintu diskusi ini bagi anak-anak kita Karena mereka memiliki potensi yang luar biasa Masa muda mereka adalah masa muda yang dipakai, harus dipakai untuk mencari Tuhan Karena orang muda sekali bertemu dengan Tuhan Maka dia akan terus mencintai Tuhan, dan menyeramkan Tuhan Itu yang harus menjadi moto diri kita Sejatinya hidup kita itu, setiap hari kita belajar Setiap hari kita dididik Mari kita menjadi contoh dan jeladan yang baik Jangan orang bilang, dia orang Kristen, dia seperti itu Mari kita menjaga perkataan kita Kita menjaga segala tingkah laku kita Supaya di mana kita berada, disitu kita bisa menjadi berkata Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Jangan jadikan ibadah ini menjadi sebuah formalitas Sebuah keterpaksaan Karena setiap hari Sabtu itu Kita dididik, kita berdiri disini Untuk kita dididik Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan Semakin kita mengenal Tuhan Semakin kita mencintai Tuhan Dan Tuhan pun juga akan terus memberkati kehidupan kita Firman Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita anggap kuncian Saat ku tak melihat jalanmu Satu, dua, tiga Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku hanya padamu Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Selalu ku percaya Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Kami bersyukur kepada mu ya Tuhan Karena dalam kita kasih penyertaan perlindunganmu Engkau terus ada bagi kami semua Pagi hari ini Tuhan menjumpai kami Dengan nasihatmu Dengan bertunjukmu Supaya kami menjadi Orang-orang yang tak setia Terdidik di dalam Tuhan Kami tahu Tuhan Bahwa sebagai manusia kami terbatas Kami tidak mampu melakukan semua itu Karena itu ya Tuhan kami mohon kepada mu Ruh kudusmu turun di dalam setiap hati kami masing-masing Supaya di dalam tuntunanmu Kami boleh menikmati hadirat Tuhan Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau bagi kami Terima kasih Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan Kami menyerahkan lembaga ini ke dalam tangan kasihmu Baik itu dari pimpinan kami Bapak Kepala Sekolah Baik itu dari pimpinan kami Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Pegawai Seluruh siswa-siswi Semua kami yang berkecimpul di tempat ini Kami taruhkan kehidupan kami Kami taruhkan pergumulan kami Apapun yang kami kerjakan di tempat ini Kami minta campur tangan Tuhan Kami minta hikmat Tuhan Kami minta kuasa Tuhan Supaya apa yang kami lakukan Boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Tuhan dibanggakan Tuhan ditinggikan Tuhan diagungkan Terima kasih Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Segala aktivitas, rencana, tugas, dan tanggung jawab kami Kami taruhkan ke dalam tangan kasihmu Biarlah hikmat dan kuasamu Marifatmu turun memberkati dan menolong kami semua Anak-anak yang ada Kami taruhkan mereka ke dalam tangan kasihmu Tuhan berkati masa depan mereka Tuhan berkati orang tua mereka Tuhan berkati kami semua yang ada di tempat ini Dan lewat segala tugas dan tanggung jawab kami Biarlah semua ini Kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan Bapak di sorga, Bapak yang baik Kami serahkan seluruh pergumulan dan kehidupan kami Tugas dan tanggung jawab kami Tuhan berjalan di depan kami Tuhan menuntun kami Tuhan menyertai kami Sampai selama-lamanya Terima kasih Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Amin Baik, ibadah kita selesai Dan saya serahkan kembali kepada piket Atas nama kami teman-teman Seperlayanan sebagai guru agama Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Dan seluruh siswa siswi piket OSIS yang sudah terlibat di dalam ibadah pagi pada pagi hari ini Sekiranya Tuhan terus memperkati dan menolong kita semua Akhir kata saya memucapkan salam bagi kita semua Terima kasih kepada imun versi yang telah menipi pada pagi ini Sekiranya Tuhan memberkati Ibu Untuk pelayanan dan keluarga Terima kasih juga kepada kita semua Yang mengambil bagian pagi ini Untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya kita semua dibakati Dan Tuhan juga Prokutnya senyataik kita semua Biar kita mampu melakukan Semua firman Tuhan ini Dengan firman Tuhan kita Adik-adik semua Yang pertama Kita telah masuk Ini tolong beratikan kebersihan di kelas Masih ada sampel-sampel Ini keburu masuk Tolong beratikan di kelas